Selamat siang Bu Emen, nama saya Bilbert dari Hotel kelas F dengan nomor 9247. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang K3, yaitu yang memiliki kepanjangan, keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Selanjutnya, apa itu K3? K3 merupakan bidang yang terkait dengan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang ada dalam institusi perusahaan maupun lokasi proyek. K3 memiliki banyak tujuan, diantaranya yang pertama untuk memelihara dan menjaga kesehatan pekerjaannya agar kerja dapat dicapai dengan maksimal. Yang kedua, memastikan agar segala peralatan kerja dapat digunakan secara efisien dan aman. Dan yang terakhir, untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan pada saat bekerja dan di dalam area bekerja. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan K3 yang ada dalam housekeeping. Yang pertama adalah KU. Siapa yang melakukan K3 dalam area housekeeping? Yang sudah pastinya, para pegawainya dan juga para atasannya. Berikutnya adalah when and where. When, kapan K3 dilaksanakan? K3 dilaksanakan pada saat kita mulai bekerja, pada saat proses bekerja, dan juga pada saat kita selesai bekerja. Dan di mana kita melakukan K3 di tempat bekerja masing-masing, khususnya kalau di laundry, kita bekerja di area pencucian laundry. Next, kita ada why. Kenapa kita harus melakukan K3 di dalam area housekeeping? Yang pertama, karena kita harus mencegah terjadinya kecelakaan, terutama dari yang kesilakan biasa sampai yang fatal. Kesilakan biasa misalnya ada yang jatuh karena kepleset, kedua karena ada yang kena chemical, dan lain-lain. Dan yang terparah bisa sampai kena di mesin sampai masuk rumah sakit. Lalu, kita ada how. Bagaimana kita melakukan K3 dalam area kerja kita, terutama rolling mesin? Dikarenakan pada minggu ini saya mendapatkan bagian rolling mesin. Saat kita rolling linen, kita harus berhati-hati supaya tangan kita tidak ikut masuk ke dalam mesin. Karena mesin itu bekerja secara otomatis dan juga memiliki panas yang cukup untuk melukai tangan kita. Yang kedua, bagaimana cara kita melakukan K3 dalam cara bekerja kita? Yang pertama, kita tidak boleh bercanda pada saat kita bekerja. Yang kedua, kita fokus pada urusan kita sendiri agar pekerjaan cepat selesai. Dan yang ketiga, kita tidak boleh memainkan alat-alat yang kita tidak tahu, supaya alat-alat itu tidak rusak dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir, K3 dalam kebersihan kerja. Bagaimana kita melakukan K3 dalam kebersihan kerja? Yang pertama itu, kita harus membersihkan semua area kerja yang telah kita pakai. Contohnya, alat yang kita pakai, kita harus kembalikan ke tempatnya masing-masing. Dan juga pada saat kita selesai bekerja, kita juga harus membersihkan area kerja. Seperti mengepel atau menyapu jika ada linen-linen yang jatuh, kita ambil. Dan kita balikkan ke tempat semula. Dan juga jika ada chemical yang jatuh, kita harus langsung mengepelnya agar tidak terjadi kecelakaan pada saat ada orang yang bekerja pada shift berikutnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Bu Emen. Have a nice day. Terima kasih, Bu Emen.